Mie dalam bungkus daun pisang, unik dan pastinya lezat. Kuliner ini tengah digandungi di kota Mana, Bengkulu Selatan. Namanya pun unik, dibakar teriak loncat melet-melet alias telolet. Yap, loncat melet-melet kenapa diberi nama tersebut karena mie ini punya rasa ekstra pedas. Mie memadukan bawah putih, cabai giling, gula, garam, daun kol dan seledri. Mie ditumis bersama bumbu, lalu dibungkus daun dan dipanggang. Aroma daun pisang bakar menambah kesedapan mie ini. Dibuat dari bahan yang sederhana, siapa sangka sehari-hari Yeva sang penjual bisa menerima pesanan hingga 100 mie bakar telolet. Jadi kan iseng-iseng karena hobi masak juga akhirnya upload-upload ke Facebook, upload-upload ke Instagram. Respon dari teman-teman lumayan bagus, lumayan baik. Jadi mereka coba-coba ada yang order, akhirnya banyak yang suka. Dari mulut ke mulut lah ininya, promo-promonya dari mulut ke mulut awalnya. Ide kreatif Yeva tak sampai di situ. Cara pemasaran mie bakar telolet juga merambah ke media sosial. Kini usaha yang sudah dilakoninya selama 6 bulan ini bisa hasilkan omzet 1 juta rupiah per hari, atau sekitar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mie dijual 13 ribu rupiah. Untuk melayani pesanan, Yeva mengantar langsung pesanan sampai ke tangan pelanggan.